Yang selalu, beliau-beliau selalu mengingatkan pentingnya pencapaian berhubung besar yang bukan hanya untuk kepentingan pribadi, namun sebagai bentuk pertanggung jawaban moral sebagai dosen. Terima kasih kepada Prof. Dr. D. Astra Westnauma dan Prof. Dr. Nenang Bawang Pak Kerajaan MA yang di masa lalu telah mempreview usulan saya. Terima kasih saya ucapkan kepada tim Pencepatan Pembesar Uniksa di bawah komando Prof. Dr. Wayang Widiana SPTFD yang telah mengingatkan memberi informasi dan layanan selama proses pengusulan saya. Terima kasih kepada tim di Kepegawaian Bapak Madika Rumil, terakhirnya Bu Nengah, Putus Warung, Bu Ayu, Deksu, atas bantuannya. Kedua orang tua saya, Bapak Iketul Medra Almarhum, dan Ibu Medesati, saya aturkan terima kasih yang tak terhimpat, karena telah melimpahkan cinta dan kasih. Saya yang berita. Pertatuan nama kedua orang tua saya yang membuat saya diberi nama Sendra Tari, penggalan nama Mendra dan Desari. yang kebetulan pada waktu tahun kelahiran saya di tahun 61, konon kabarnya saat itu pertunjukan Sendra Tari sedang berumah di Bali. Beliau berdua adalah sosok yang sangat peduli dengan perjalanan pendidikan saya. Yang mana saat saya menempuh pendidikan jenjang S1, S2, dan S3, dukungan dan perlibatan beliau sangat lama besar. ada situasi yang tidak pernah saya lupakan, di saat Bapak saya kritis di rumah sakit Samlah pada waktu itu, pada waktu saat itu saat bom Bali saat itu. Sesaat sebelum beliau menemuskan nafas terakhirnya, beliau berbisik kepada saya, Jangan pernah tinggalkan adik-adik, dan jangan pernah tinggalkan keluarga. Dua kesan itulah yang saya jadikan dasar dan merawat keluarga. Sementara diri saya adalah sosok ibu yang sederhana, namun memiliki jiwa melayani yang luar biasa untuk anak-anak dan keluarganya. beliau penuh perhatian, walaupun kami sudah berikan, tapi jiwa jiwa melayani yang tidak pernah suruh. terima kasih untuk ketiga adik-adik saya, dokter kalian selalu ada dalam suasana suka dan duga. terima kasih pula kepada suami saya, dokter-dokter Mahdi SMP, yang telah menjadi tempat diskusi panjang saya selama menemukan karir bersama-sama yang terkadang diselini dengan pertengkaran saat diskusi, karena terlalu kekeh mempertahankan pendapat masing-masing. Anak-anakku, Kutubi Sudantari, SBC, dan Malik Miparat Nyala Putra Eskom, terima kasih kalian telah hadir sebagai anak-anak yang sangat mengerti kondisi orang kebaik, yang sepanjang kalian hidup sering ditinggal karena tak hilang tugas orang tuanya. Namun kalian telah bertumbuh menjadi anak-anak yang tetap menjadi orang tua sebagai kolehan dalam menempuh diri dan pendidikan. Terima kasih pula untuk wayang bagi para setengah SH menangkut saya yang telah melengkapi keceriaan keluarga. Terima kasih kepada Ibar Sayang, Profesor Dr. Bayar Rundel SDMT, Nima Di Aju WIW SIS S, Keselabunan dan EKG Mantri Rama Satya, yang tidak ada yang memotivasi untuk mencapai yang telah akademik ini. Saya harus berterima kasih pula kepada keluarga besar saya di Kemamberta, Canggih Bumi, Tabana. Ibar saya wayang batin, bersifat istrinya wayang parwati almarhum, dan mana mereka ada dari surya. Kalian selalu ada di kata depan, sebagai perempuan Bali sering ada dalam situasi nirematis antara tugas menjalankan karma negara dan karma sosial, maka kalian telah hadir sebagai penyelaman. terima kasih. 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 Pak Wayang Sukarno-Sekrante Terima kasih di Wayang Sanjana Di Yuli Supriyandana Di Mades Aje Para petiki Kayoman Dan Wayang Aryawan dan Komagrenen Teman-teman lainnya di Pedawo Bapak Doktor Komagren Subande Pak Keluarga Mades Suside Terima kasih sudah hadir Bapak Bapak Putrinya Mega Alia Dan saya harus berterima kasih pula Kepada pemilik komunitas Mahima yang sering saya sapa Dengan panggilan Mas Rode Yang telah menjadi teman berbincang Di ruang-ruang imajiner saya Terima kasih padahal Ibu Doktor Dewi Musmitawati Istri Doktor-Doktor Takut Atas kehangatan komunikasinya Terima kasih Kepada Dek Rosi yang saat ini Menjadi tim penguat Kepusat kajian terhadap UGR Dan Dekat Klikan Yang selama ini Membuat saya Menjadi melek Bagaimana cara Menyusul artikel yang layak terbincang Hadirin yang saya muliakan Demikian paparan orasi yang saya sampaikan Semoga bisa menginspirasi Untuk melakukan penyelamatan umum ini Namun sebelum saya menutup orasi ini Ijinkan saya menitipkan pesan Kepada Bapak Rektor Profesor Doktor Kepada Bapak Rektor Kepada Bapak Rektor Dan para wakil Rektor Agar tiada henti Memukuk spirit Ekofeminisme Di UGR Demikian pula Kepada Rektor terpilih Profesor Doktor Kepada Bapak Rektor terpilih Agar secara berkelanjutan Memukuk spirit Ekofeminisme Sesuai filosofis Tihaka Yang tertera Dalam Visi Visi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Namo Buddhaya Salam 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 Kebajikan Salam Harmoni Salam Harmoni Salam Salam